Sedara laporan terhadap tiktoker Bima Yudo atas sunggahan kritiknya yang diduga mengandung unsur penghinaan kini sudah masuk di Polda Lampung. Laporan terhadap kritik ini menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menilai upaya memperkarakan hal ini dinilai sebagai upaya membungkam kritik. Buntut heboh adanya tiktoker asal Lampung, Bima Yudo Saputra yang mengkritik pembangunan Lampung dengan menggunakan kata Dajjal, seorang pengacara warga Lampung akhirnya melaporkannya ke Polda Lampung. Ginda Ansori pelapor perkara itu mengatakan penggunaan kata Dajjal dalam kritik Bima dianggap tidak tepat dan diduga mengandung unsur penghinaan. Merendahkan martabat dan menghina masyarakat Lampung sebagai apa namanya dengan sebutan Dajjal. Kita sudah laporkan dan mudah-mudahan Polda Lampung dalam waktu dekat ini bisa melakukan penyelidikan terhadap persoalan ini karena memang yang pesakutan ini sepertinya banyak membuat konten-konten yang kemudian menyerang hormatan baik seseorang maupun merintah. Sebelumnya tiktoker Bima Yudo kini membuat heboh jagad maya setelah unggahan videonya yang mengkritik Provinsi Lampung. Dalam akun tiktok Aubi Makribons, Bima membuat konten presentasi soal faktor-faktor yang membuat Lampung dinilai tidak maju. Salah satunya infrastruktur jalan terbatas termasuk kondisi jalan rusak di Lampung. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 km bagus, 1 km rusak, terus jalan ditembak-tembak di Lampung. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau api? Setelah mengunggah kritikan lewat media sosial, sambil menangis Bima Yudo mengaku keluarganya di Lampung mendapat intimidasi. Polda Lampung mengakui mendatangi keluarga Bima usai kritik soal pembangunan jalan di Lampung. Viral kedatangan anggota polisi ke rumah orang tua Bima untuk memastikan tidak adanya intimidasi atau persekusi terhadap keluarganya. Untuk melakukan penyelidikan, pengecekan kepada keluarga daripada saudara Bima, seorang pengunggah daripada sosial media tersebut, untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saudara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Hal yang dilakukan oleh Bapinkam Tipmas dalam hal ini adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan masyarakat agar tidak adanya pasca berita viral tersebut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi. Setelah undahan Bima viral di media sosial itu, warganet rame-rame mempublikasikan kondisi jalan-jalan di Lampung yang dalam kondisi rusak parah. Mereka mendukung kritik Bima pada Pemperv Lampung agar memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak.